Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Hera Aira Makasih banget buat temen-temen yang udah mampir ke channel ini Nggak klik video aku kali ini Buat temen-temen yang baru aja mampir ke channel aku Jangan lupa subscribe ya Supaya bantu perkembangan channel aku Dan buat temen-temen yang udah subscribe lama Makasih banget Dan jangan bosan ya Terus nonton video aku Oke ini udah masuk bulan Ramadan Udah puasa hari kelima Kalau nggak salah ya hari ini Nah buat budgeting Ramadannya juga udah aku bikin nih temen-temen Jadi kalau temen-temen yang pengen diet budgeting Ramadan Bisa cek di video aku sebelum ini ya Nah kalau buat kali ini Aku bakal evaluasi gajian Salah kok evaluasi gajian sih Evaluasi budgeting bulan Maret Gimana nih temen-temen Bunda-bunda Tim yang gajiannya awal bulan Atau yang akhir bulan Kalau yang gajiannya akhir bulan Ini udah saatnya buat evaluasi budgeting yang udah kita bikin bulan lalu ya Oke ini saatnya mencari sisa-sisa anggaran di setiap postnya ya Ini jangan salvok sama isi dompet aku ini kok tiba-tiba dan nyelip Ini ya bil belanjaan aku ini suka begitu lah ya Suka nyimpen-nyimpen bil belanjaan Kadang nggak sadar sekian lama Dan dompet aku udah lumayan buluk ya Ini yang aku beli dompet budgetingnya murah sih 20 ribuan gitu ya Jadi wajar banget kalau udah Agak copot-copot gitu lah ya Nah tadi buat grocery shopping Ludes abis Nggak ada bersisa anggarannya Kemudian ini aku lagi ambil di bagian yang Sisa-sisa belanja mingguan Alhamdulillah ada sisanya Walaupun nggak banyak Tapi bisa lah ya Buat digunain selanjutnya Jadi buat belanja mingguan ini Sisanya 31 ribu ya teman-teman Aku mohon maaf banget disini Kalau bakal banyak kelihatan video yang ngeblur Terutama saat aku nulis-nulis beginilah ya teman-teman Kurang ngerti juga gimana Kayaknya ada kesalahan waktu aku ngambil video itu Lightingnya kurang pas Dan aku itu pakai HP yang berbeda Dari biasa yang aku pakai buat konten gitu ya Jadi kayaknya buat HP yang HP aku ini gitu kurang cepat fokusnya gitu Ngambil fokusnya gitu ya Nah selanjutnya buat anggaran beras Kita lihat ya ada nggak nih kira-kira sisanya Nah buat arisan-arisan itu Kewajibannya teman-teman Jadi nggak akan ada sisanya Terumasuk juga untuk wifi Itu kan juga sudah tetap nominalnya Jadi nggak ada sisa anggarannya Nah buat gas ini ada Eh buat gas buat beras Alhamdulillah ada sisanya lagi Yaitu 9 ribu rupiah Nah kalau buat gasnya itu Nggak aku simpan disini ya uangnya Jadi aku masukin ke yang ziplock Ziplock tabungan jangka pendek Jadi karena gasnya itu dibelinya per 3 bulan sekali Jadi aku kayak deposit gitu ya Kayak simpan per bulan 36 ribu Dan disitu deh nanti kalau gasnya habis baru deh aku beli gitu Jadi nggak langsung ujuk-ujuk Satu bulan gitu Habis baru beli gitu Baru ambil dananya gitu ya Karena lumayan kan pakai gas Aku pakai gas yang 5 kilo Itu kan harganya 100 ribuan gitu Nah jadi disini buat yang Gasnya aku tulisnya nggak ada sedisinya ya Karena aku masukin ke tabungan jangka pendek Untuk penggunaan gas Selanjutnya buat anggaran kuota Kita lihat ya ada nggak Alhamdulillah ada nih Lebihan buat kuota itu 22 ribu Jadi setiap bulan aku itu beli kuota Hanya yang sekitar 8 gigaan gitu Harganya itu 25 Kadang 28 Dia juga 27 ribu Itu tergantung tempat belinya ya teman-teman Makanya harganya berubah Dan Alhamdulillah kuota segitu cukup Karena pakai wifi di kantor Di rumah juga ada wifi Jadi cuma dipakai buat kau lagi Keluar-keluar sebentar gitu ya Selanjutnya untuk bensin habis 50 ribu habis gitu ya Terus buat motor Nah buat motor ini Harusnya aku masukin ke sinking funds Yang kapendek Buat perawatan motor dan pajak motor Tapi buat bulan ini Nggak sempat dimasukin ke sinking fund Udah keburu habis duluan dipakai Buat motor ya teman-teman Buat perawatan motor Nah nanti itu akan aku Masukin ke ini ya evaluasi Buat skincare juga kayak gitu Jadi bulan ini aku lagi banyak banget Beli skincare Dan nggak sempat aku masukin ke sinking fund juga Bahkan yang di sinking fund Personal care juga udah aku ambil Karena itu tabungan jangka pendek Yang aku gunain Buat beli skincare Gitu Tapi aku mau curhat dikit ya teman-teman Semua skincare yang aku beli bulan lalu itu Kayaknya itu nggak cocok gitu ya Malahan jadinya itu breakout Padahal aku itu udah beli serumnya itu Sebelumnya di Merk yang sama Tapi ukuran yang kecilnya Nah buat bulan ini Aku beli yang ukuran gede Tapi malahan jadinya nggak cocok Nggak ngerti juga deh ya Kenapa Jadi aku kayak Udah beli banyak-banyak Malah jadinya jerawatan gitu ya Nah udah kelewatan jauh ya teman-teman Nah pokoknya intinya itu Nggak Banyak yang bersisa Yang lainnya itu minus Eh minus Yang lainnya itu pas 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 Semua Nggak ada yang Bersisa Jadi total Jadi total Lebihan buat bulan ini itu Ada 61.000 rupiah Nah tapi karena tadi Anggaran motornya itu Udah kepake Buat perawatan Jadi Buat masukin ke Shingyumfans Pajak motornya Aku ambil dari Sisaan dana ini ya Jadi Buat Pajak motor itu Aku pakenya Aku pakenya Aku nabungnya itu Perlu nabung sekitar 32.000 per bulan Jadi dari Sisaan ini Aku bakal ambil Buat Masukin ke Shingyumfans itu Gitu lah ya Jadi evaluasi Kolom evaluasi ini Buat Bisa-bisanya kita Gimana caranya Mengatasi Apa yang Misalnya Nggak masuk Dananya Atau kekurangan Gitu lah ya Teman-teman Nah jadi Aku Mengisi Shingyumfansnya Juga Ya secukupnya Aja Sesuai dengan Sisa dananya Karena Yang penting Dari budgeting itu Sesuai dengan Kebutuhan Bukan harus Berlebih Yang sangat Banyak Gitu ya Tapi kalau Berlebih sangat Banyak Alhamdulillah Juga Gitu Masih seneng Juga sih Sebenarnya Tapi kan Yang namanya Kita budgeting Kan Udah ngepasin Gitu ya Maksudnya Memperuntukkan Dana Sesuai kebutuhannya Jadi Sebenarnya Secara logika Nggak akan Ada slot Yang bersisa Begitu banyak Kecuali Ada kegiatan Yang keskip Misalnya Kayak belanja Mingguan Ada satu Mingguan Yang nggak belanja Hanya beli Lauk jadi Atau gimana Kayak gitulah Kan Itu pasti Bakal bersisa Lumayan banyak Anggarannya Tapi kalau Kita lakuin Semua kegiatannya Kayak kita Belanja Bulanan Belanja Mingguan Dilakuin semua Kemungkinan Bersisanya Nggak banyak Gitu ya Nah Ini aku udah lanjut Isi Buat Tabungan Pajak motor Di totalnya itu Udah sekitar 90 ribuan Ya 32 ribu Soalnya kan Satu bulanannya Nah Disini nanti Selanjutnya itu Aku bakal Ngisi Sinking funds Logam mulia Sinking funds Logam mulia Yang udah Lumutan Gitu ya Dari September Bulan lalu Nggak kelar-kelar Tapi karena Aku ngisinya juga Santuy aja Slow-slow aja Ya nggak apa-apa lah ya Namanya juga Nabung Nggak harus cepet-cepet Nabung itu kan Bukan Lomba maraton Ya teman-teman Bukan Lomba lari Jadi Ya Kalau ada Yang bisa Nyesain challenge Menabungnya Dengan cepet Alhamdulillah Banget Tapi kalau Kita Nggak bisa Ngelewatinya Dengan cepet Ya kita Nikmati aja Prosesnya Daripada Nanti kita Cepet-cepet Buat nabung Ngambil Dana-dana Yang harusnya Kita perlukan Nanti Di ujung-ujungnya Malahan Tabungnya Tabungannya Dibobol lagi Kan Gimana gitu Kurang pas Rasanya Jadi lebih baik Pelan-pelan aja Sesuaiin Progresnya Sambil lanjut Aku ngisi Singing funnya nih Aku mau sapa-sapa dulu Bunda-bunda Teman-teman Gimana nih Kabarnya Di puasa Hari kelima ini Semoga Semuanya Sehat ya Semoga Semuanya Puasanya lancar Udah ada yang Bolong belum nih Semoga aja Bolongnya Gak banyak ya Bulan ini ya Kadang aku tuh Deg-degan banget Kalau lagi Ramadan Kayak gini Terutama Kalau misalnya Udah dapet Atau udah Had di awal Biasanya di akhir Kan Kena lagi ya Jadi tuh Biasanya Bolongnya Bolong puasanya Itu lumayan banyak Oke Kita lanjut Ke videonya Nah Buat yang logam mulia Jadi aku Masukin 30 ribu Jadi Tadi kan Aku Awalnya Aku sadarnya Baru di video ini Ya teman-teman Di evaluasi Tadi kan Bersisanya 61 ribu Tapi totalnya Itu setelah Aku masukin Gasing fun 62 ribu Berarti ada Selisih Seribu Gitu ya Teman-teman Nah ini Aku coret Dua kolomnya Yaitu Nominal 20 ribu Dan 10 ribu Selanjutnya Tinggal aku Masukin aja Di uangnya Nah teman-teman Jangan gagal Fokus ya Kalau misalnya Lihat Ziplocnya Itu Rada tipis Gitu ya Karena Kemarin itu kan Menurut aku Nenggalin rumah Lumayan lama Waktu pergi Liburan Jadi Sebagian Dananya Jadi sekitar 500 ribuan Gitu Udah aku Masukin ke Tabungan Aku Gitu ya Ke ATM Jadi aku Sisain Hanya sekitar 200 ribuan Yang masih ada Di Ziplocnya Nanti Nanti Kalau udah Kumpul Banyak Lagi Juga Bakal Aku Masukin Lagi Aja Gitu Ya Jadi Supaya Nggak Terlalu Lumpuk Banyak Gitu Ya Agak Kurang Aman Juga Menurut Aku Nyimpan Cash Terlalu Banyak Di rumah Dengan Kondisi Yang Biasanya Menjelang Lebaran Lagi Ramadan Itu Di Kota Aku Tinggal Itu Lagi Rawan Rawannya Banget Gitu Deh Terus Selanjutnya Ini Aku Nunjukin Aja Kalau Buat Yang Dana Darurat Ini Aku Udah Masukin Di Awal Bulan Jadi Buat Yang Darurat Itu Aku Sisi 50 ribu Per Bulan Nah Semoga Untuk Bulan Bulan Selanjutnya Itu Bisa Lebih Nominalnya Karena Mulai Bulan Depan Ada Salah Satu Kewajiban Aku Yang Berkurang Gak Dibayarin Lagi Nah Segitu Video Evaluasi Budgeting Aku Buat Bulan Maret Semoga Dari Video Ini Ada Manfaat Yang Bisa Teman Teman Dapatkan Dan Jangan Lupa Tetap Semangat Menjalani Hari Hari Dan Aktivitas Kita See you In the next Video Dan Jangan Lupa Subscribe Bye Tim Terima kasih.